Intro Senin 23 September 2024 kemarin, KPU menetapkan nomor pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan penetapan nomor paslon diselenggarakan KPU di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Bumi. Pasangan Harley-Hamartoni Romley mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Harley optimis akan memenangkan kontestasi pada 27 November 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Setelah ditetapkan paslon Harley dengan nomor urut 1, Hamartoni Romley yakin sekali bahwa nomor 1 merupakan simbol kemenangan dengan filosofi pemenang hanya ada satu. Menurut 1, karena satu itu ada simbol kemenangan, tidak ada kemenangan selain angka satu. Ya, Ham. Wah, memang selalu begitu. Ini demokrasi. Kita harus selamat demokrasi dari utara. Tidak mencoba, tidak menghina. Pirka daerah ini adalah pirka daerah keluarga, oke? Apa tanggapan Pak dengan orang ada yang nomor satu ya Pak? Oh kami bersyukur. Tidak mencoba, itu ada sebuah angka. Tetapi jelas bagi kami satu itu adalah simbol kemenangan. Yakin kami? InsyaAllah. Ya, Harley. Dari Lampung Utara, Tim Liputan melaporkan. Oke, Bang Yusrizal, bagaimana nih Bang tanggapan tadi calon kita paslon Bang Hamartoni Ahadis dan juga Bang Romli sudah ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno hari ini ya Bang ya. Dan sudah mendapatkan nomor urut 1. Gimana nih Bang Yusrizal tanggapannya terhadap nomor urut yang didapat hari ini? Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, pasangan Harley dapat nomor urut 1. Mudah-mudahan nomor urut 1 ini menjadi motivasi dan tanda-tanda sebuah kemenangan Harley yang sudah di depan mata. Artinya semua itu dimulai dari satu. Kita berharap nomor 1 ini akan membawa berkah pasangan Harley dan tak kalah pentingnya menjadi motivasi semua tim relawan, partai politik, pengusung pendukung yang hari ini bersatu padu untuk tetap istiqomah dan konsisten hingga apa yang menjadi harapan masyarakat Lampung Utara untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan itu dapat terwujud dengan Harley nomor 1 dihantarkan menjadi Bupati Lampung Utara ke depan. Baik, semoga nomor urut 1 ini membawa dampak yang positif nantinya juga pada saat pemilihan di 27 November mendatang ya Bang. Kemudian harapan Abang mungkin untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Utara terhadap pemilu kada Lampung Utara 2024 ini? Masyarakat Lampung Utara yang kami muliakan, pesta demokrasi adalah sebuah kewajiban yang harus kita dukung, kita song-song, kita hadapi bersama. Tentu ini kita jadikan ajang sebuah pesta yang untuk menghantarkan Lampung Utara lebih baik ke depan. Oleh karenanya, unggahan kami, gugahan kami dari hati keciling-daling melalam kepada masyarakat Lampung Utara, mari kita sama-sama jaga pilkada Lampung Utara menjadi pilkada yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Dan semoga pilkada ini akan membuat sebuah proses demokrasi yang akan membawa kebaikan buat masyarakat Lampung Utara. Tentunya kami sebagai pendukung Harli berharap, meminta, memohon kepada seluruh pelosok masyarakat Lampung Utara agar dapat mendoakan kami pasangan Harli ini, sekaligus dapat memperjuangkan kami pasangan Harli, dapat mendukung dan mencoblos kami ke depan hingga pasangan Harli ini berada di hati masyarakat Lampung Utara secara umum. Baik, terima kasih, Bang Yusri Zaw, kesempatannya dan pemirsa masyarakat Lampung Utara terutama. Jangan lupa sampaikan aspirasi Anda dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Mendatang saya, Nevi Arzon, beserta kerabat kerja yang bertugas dari Kabupaten Lampung Utara, pamit undur. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.